Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini luar biasa yes yes yes, siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya, yeay. Oke sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu hari ini kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan, suka cita yang Tuhan berikan atas kami. Sebentar lagi kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, urapi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya. Yeay, sekarang sebelum memuji Tuhan kasih senyuman yang terbaik. Ya, kalau ada temannya di kanan kiri atau adik kakaknya boleh senyum sama adik kakaknya ya. Oke, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Hari ini hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hari ini harinya Tuhan, hari ini hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hari ini harinya Tuhan, sekarang kita mau nyebutin nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari ini harinya Tuhan, hari ini hari ini harinya Tuhan. Sekali kita mau bunyi Tuhan, hati senang ya ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang amin. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka cinta, bersuka cinta selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka cinta selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang biasa. Ucapkanlah syukur. Ingatlah syukur. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Lompat ya Ku berdiri sebagai pemerintah Ayo siapin gayanya Aku berani tampil beda Lagi saat iblis merayuku Saat iblis merayuku Aku tolak itu dalam nama Yesus Saat iblis menggoda aku Lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firmanya tegukanku Ku berdiri sebagai pemerintah Aku berani tampil beda Aku berani tampil beda Aku berani tampil beda Sekali lagi ya Aku berani tampil beda Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Oke sekarang adik-adik boleh duduk Tapi kasih sikap penyembahan yang terbaik ya Kita mau masuk dalam penyembahan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan Atau hidup kami Ini saatnya Kami mau menyembah Tuhan Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan Biarlah Tuhan Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing Biarlah Tuhan Yesus Hadiratmu boleh menjama setiap kami Terima kasih Tuhan Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucap penyukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Bapakku datang padamu Naikkan ucap penyukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Mari kita ulang pujian ini Lebih sungguh-sungguh lagi Kita katakan Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucap penyukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Kita katakan pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Atas kebaikan Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Mengucap syukur Atas kebaikan Atas kebaikan Sekali lagi Lebih sungguh-sungguh Katakan pagi hari Mari kita angkat tangan kita Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Mari kita sembah Tuhan Yesus adik Semuanya belajar menyembah Tuhan Mari kita sembah Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kami datang Kami datang Menyembahmu Menyembahmu Kami datang Kami datang Memujimu Memujimu Allah yang baik Allah yang baik Tuhan yang hebat Tuhan yang hebat Bapak yang dasyat Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kami sayang Tuhan Kami sayang Tuhan Kami cinta Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Atas kasihmu Atas kasihmu Atas kebaikanmu Haleluya 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 Jasus Tuhan Terima kasih Bapak Tuhan Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Bapak ku cintakan Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyanyi haleluya Bapak ku cintakan Bapak engkau baik Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyanyi haleluya Bapak ku cintakan Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Aku menyembah-Mu Bapak ku cintakan Aku menyembah-Mu 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 Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Elisa di Ibadah Anak Online Stargy Bagaimana nih kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya Nah adik-adik sebelum Kak Elisa ceritakan firman Tuhan untuk hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firmanmu Urapi kami ya Bapak, supaya kami mengerti firmanmu dan boleh melakukannya Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Nah sebelum Kakak bercerita tentang firman hari ini Kakak mau ingetin nih tentang arti Pentakosta ketiga Apa sih yang dimaksud Pentakosta ketiga? Yang pertama pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman now Kedua penuaian jiwa terbesar dan terakhir Ketiga bangkitnya generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak memenangkan jiwa Yang keempat dari Indonesia ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem Yang kelima kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Nah apakah adik-adik masih ingat nih visi 2020? Wah hebat adik-adik masih ingat ya Nah betul adik-adik tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru Apa sih itu tahun dimensi yang baru? Nah kalau kita mau berubah menjadi seperti Kristus Menjadi kepala dan membuka ekor Maka kita harus tetap mengabarkan firman Tuhan Yaitu amanat agung dimanapun dan kapanpun Nah adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang kerinduan Tuhan Dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan Nah kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria Kisah ini kakak ambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 Nah jadi pada waktu itu adik-adik Tuhan Yesus sama murid-muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria Terus di kota Samaria itu ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yaakob Nah ketika jam 12 siang Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur Nah murid-muridnya ini pergi untuk cari makan Karena ada jam 12 siang adik-adik Pasti di jam 12 siang kita lapar kan Nah terus pas Tuhan Yesus lagi duduk-duduk Lagi nunggu murid-muridnya Datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur Nah coba kita berpikir Kenapa ya ada orang yang menimba air di sumur jam 12 siang Padahal biasanya orang-orang menimba air di sumur itu pagi atau sore adik-adik Karena jam 12 siang itu panas banget kan Gak mungkin orang untuk menimba air Nah Kayaknya dia gak mau ketemu orang-orang deh Karena jam 12 siang itu gak ada orang-orang adik-adik Kenapa ya dia gak mau ketemu orang-orang Coba yuk kita cari tahu Nah pas perempuan ini datang Tuhan Yesus kasih tahu nih Kalau kamu minum air dari sumur Yaakob ini Kamu akan haus lagi Tapi Tuhan Yesus punya air hidup Yang kalau diminum gak akan haus lagi Terus perempuan Samaria ini Wah keren banget air hidup itu Aku mau ah Untuk aku gak haus-haus lagi Terus perempuan Samaria ini minta Aku mau dong air hidup itu gitu Nah Tuhan Yesus bilang Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Jadi adik-adik Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Untuk dapetin air hidup itu Nah terus perempuan Samaria ini Oh begitu Nah terus Tuhan Yesus ngomong kayak gini Tuhan Yesus tahu Kalau perempuan Samaria ini punya lima suami Perempuan Samaria ini kaget banget adik-adik Karena dia gak pernah cerita sama siapapun Tentang perbuatannya ini Kalau dia gak pernah kasih tahu orang-orang Dia tuh punya lima suami Terus dia benar-benar kaget banget Dan dia kayak Kok bisa Tuhan Yesus tahu perbuatannya gitu Terus dia percaya sama Tuhan Yesus adik-adik Nah terus abis itu Dia langsung pergi nih ke orang-orang Eh eh tahu gak sih itu loh Ada Mesias Dia lagi di sumur Yaakub itu Tadi dia bisa tahu loh Rahasia aku Padahal aku gak pernah cerita sama siapa-siapa Tentang rahasia aku Dia ceritain ke semua orang yang dia temuin Eh tahu gak sih Tahu gak sih Dia ceritain semua tentang Tuhan Yesus tadi gitu Nah terus murid-muridnya udah datang lagi nih adik-adik Nih Tuhan Yesus makanannya nih Terus Tuhan Yesus ngomong kayak gini adik-adik Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-muridnya Tentang makanannya Nah makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah lah Terus murid-muridnya langsung berpikir Kan kita biasanya makannya nasi, roti Atau makan yang enak-enak gitu Kok Tuhan Yesus ngomongnya melakukan perintah lah ya Nah terus abis itu murid-muridnya Oh kita itu makanan Tuhan Yesus gitu Hebat ya Nah akhirnya orang-orang Samaria tadi yang udah diceritain sama si perempuan Samaria tadi Datang nih ke sumur buat temuin si Tuhan Yesus Terus kayak mereka langsung melihat Oh ini orang yang tadi tahu rahasianya perempuan Samaria tadi Wah hebat ya Terus mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus Yang jadi juru selamat dunia adik-adik Nah di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan bahwa Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran Nah jadi adik-adik Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita Yang pertama untuk selalu rindu akan Tuhan Dan dekat dengan Tuhan Setiap hari suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan Merenungkan firman Tuhan Kedua, melakukan firman Tuhan Taat, melakukan firman Tuhan Yang ketiga, percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kita Nah adik-adik Siapa yang rindu untuk dekat dengan Tuhan Selalu dekat dengan Tuhan Taat, melakukan firman Tuhan Dan percaya hanya Tuhan yang bisa selamatkan hidup kita Ayo, angkat tanganmu Kakak mau berdoa buat kalian Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kalau kami boleh belajar Tuhan dari perumuan Samaria Ya Tuhan, kalau Engkau boleh Tuhan, kau urapi setiap kami Supaya kami taat Kami boleh rindu dekat dengan Engkau Ya Bapak Urapi setiap kami Urapi kami ya Rauh Kudus Supaya kami boleh terus melakukan kebenaran firmanmu Kami boleh terus dekat dengan Engkau Taat melakukan firmanmu ya Bapak Tuhan yang berkati Tuhan supaya kami boleh terus melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan, mari kita berdoa Libat tanganmu, tutup matamu Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami Terima kasih buat firmanmu Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firmanmu Berkati kakak-kakak yang melayani Dan kami semua Yang beribadah dengan sungguh-sungguh Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal Namun sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan Di dalam nama Tuhan Yesus Terjadi di lingkungan kami Dikuduskanlah nama Tuhan Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di kota ini seperti di sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat kerajaan Tuhan Buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan Makin dekat, dan makin sungguh-sungguh Dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga Urapi dan penuhi kami dengan kuasa roh kudus, muzizat, dan kesembuhan Berkuasalah atas hidup kami Mampukan kami melakukan kehendak Bapak pada zaman ini Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan Suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia Dari pusat sampai daerah Berkati, beri roh, takut akan Tuhan beri hikmat Dan hati bijaksana Tanya Yesus tolong Indonesia juga Bangsa-bangsa di dalam nama Tanya Yesus Kami percaya sentakosta ketiga terjadi saat ini Roh kudus dicurahkan besar-besaran Tuhan bangkitkan generasi Eremia Anak-anak muda yang takut akan Tuhan Sinta matematikan akan Tuhan Tidak kompromi akan dosa Dan bergerak memenangkan jiwa Muzizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa Terjadi di Indonesia Dan bangsa-bangsa Kami juga berdoa buat kakak-kakak Sardi Dan anak-anak Sardi Semuanya dilindungi Tuhan Beri kesehatan, kekuatan Aku percaya penyertaan Terlindungan Tuhan Yesus sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Nah adik-adik Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan Angkat tangan tinggi-tinggi Arahkan hatimu kepada Tuhan Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Allah Bapak Damai sejahtera Sukacita Anugerah, kebajikan, kemurahan Allah Bapak Besertamu Dari hari ini Sampai Tuhan Yesus datang Yang kedua kali menjemput semua orang percaya Bahkan sampai kekal selama-lamanya Engkau yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Katakan, amin Tuhan Yesus memberkati